hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di al-tutorial coy nah oke guys pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara mengatasi aplikasi yang tidak dapat dipasang ataupun tidak bisa dipasang di HP Android Nah misalnya kalian download aplikasi dari pastinya biasanya sih dari di luar Google Play Store ataupun dari Play Store nya sendiri mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa aplikasi tidak dapat dipasang di HP kalian nah langsung aja disini saya akan jelasin cara mengatasinya yang pertama yaitu silahkan kalian cek terlebih dahulu Apakah aplikasi itu dari sumber yang dikenal atau enggak dikenal nah misalnya yang dikenal di Play Store itu otomatis harusnya dikenal dan harusnya boleh banget di install cuman ada beberapa faktor lainnya cuman kalau yang dari sini dari sumber yang tidak dikenal biasanya downloadnya dari Google Chrome Nah untuk mengizinkannya caranya silahkan kalian masuk ke setelan seperti ini Nah selanjutnya silahkan kalian cari aja setelan tambahan Nah di sini berikutnya silahkan kalian klik privasi dan disini ada sumber tidak dikenal silahkan kalian aktifin aja Nah itu adalah cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua apabila cara yang pertama sudah dilakui tetapi tetap nggak bisa yaitu silahkan kalian restart HP nya Nah pastinya kalian tahu tahu cara restart HP kalian masing-masing Nah apabila kalian sudah restart kemudian udah nyala kembali tapi kok tetap nggak bisa lagi kemudian kalian perlu cek nah kira-kira aplikasi tersebut itu eh kompatibel enggak sih dengan versi Android kalian ataupun support kasih HP Android kalian untuk menjalankan aplikasi tersebut Nah karena ada beberapa juga aplikasi yang membutuhkan syarat minimum agar kalian bisa menjalankan aplikasi tersebut misalnya di sini ada Fortnite nah Fortnite sendiri itu ada minimal grafisnya ataupun minimal grafisnya itu harus jalan seberapa Nah di sini enggak ada ya di sini kalau di HP temen saya tuh yang tentu saja speknya agak tinggi itu ada Fortnite di Google Playstore nah sedangkan di sini punya saya tuh nggak ada ya karena ini saya cuman pakai Redmi 4X jadinya kurang support banget bahkan HP sayang satunya realme 5 itu juga kurang support nah maka dari itu cek terlebih dahulu kompatibelnya kalian bisa cek di Google ya cek aja misalnya eh minimum requirement ataupun spek minimum untuk menjalankan game ataupun aplikasi apa Nah itu adalah cara yang keberapa tadi ketika ya kemudian untuk cara yang keempat silahkan kalian coba aja hapus charge yang ada di Playstore caranya klik setelan setelah itu baru kelola aplikasi ya sebentar ini kalau aplikasi Aduh sorry yang atas hati harusnya nah yang ini ya setelah itu silahkan kalian cari aja aplikasi Playstore ataupun ini aja pokoknya yang berkaitan dengan apa namanya Google lah nah ini ya Playstore ya Nah setelah itu kalian di sini hapus data di sini bersihkan caca ya oke nah di sini sudah berkurang nah jika udah silahkan kalian coba download lagi aja aplikasinya setelah itu install kembali nah semisal semua cara udah nggak berhasil dan semua cara udah kalian coba kalian bisa masa ya mau install ulang smartphone kalian cuman kalau mau ngetes juga enggak apa-apa sih Nah untuk cara setel ulang smartphone itu caranya masuk ke setelan ini bagi kalian ya tapi harus backup data dulu biar datanya enggak hilang jadi baratnya install ulang HP ya Oke lanjut kita klik setelan setelah itu silahkan kalian klik setelan tambahan nah disini Scroll ke bawah ada cadangan dan setel ulang nah disini Scroll ke bawah dan pilih kembalikan ke setelan pabrik dan disini setel ulang telepon nah disini bakalan disuruh isi seandainya dan kalau udah klik Oke bakalan reset di HP kalian Nah jadi kurang lebih seperti itu guys mengenai cara mengatasi aplikasi yang tidak dapat dipasang di HP Android terutama di Xiaomi ataupun di HP HP lah HP Android pada umumnya Nah semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tanya aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh